Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita lagi ngintai gitu loh. Kita lagi ngintai, kita lagi mempertanyakan nama Jasmine ini siapa. Oke, udah. Apa yang dia lakukan, gue nggak tahu. Yang gue tahu adalah Damita nggak fokus untuk kasus ini. Oke, Fatar, Fatar. Fatar, terus lebih dekat lagi, Fatar. Pasti tidak datang, Jasmine selananya. Karena tadi kita mendengarkan kalau Jasmine itu akan ketemu dengan si Reza di cafe tersebut, kita terus melakukan pengintian sampai akhirnya. Hai. Ini siapa yang datang? Ini siapa yang datang? Ini, ini Jasmine, teman sekolah aku tapi nggak sekelas. Oke, jadi ini yang namanya Jasmine ini? Dia tuh terkenal banget di sekolah. Dia tuh fashionable, dia tuh cantik, dia tuh eksis. Emang ada hits di sekolah? Iya, emang ada hits banget. Pada asasi Kirana melihat cewek itu datang dan ketemuan sama si Reza, dia langsung bilang kalau dia tahu dengan cewek itu tapi tidak kenal dengan cewek itu. Enggak, tapi di sini lu emang tahu kalau si Jasmine sama cowok lu ini emang kenal? Enggak, nggak tahu. Di sekolah emang lu nggak ngelihat mereka sering ngobrol berdua atau? Reza tuh nggak pernah cita apa-apa sama aku kok. Yaudah deh, kita kali. Kok cepet sekali sih? Eh tadi tugas tadi. Baru juga jam segini lho. Dian, nggak selu banget sih. Aku baru dateng. Gak gini. Itu tuh temen-temennya alanya pada cabut tuh. Ini temen-temennya pada cabut. Fatar, fatar, fatar. Udah, lu tenang aja dulu. Nah, berarti di sini emang ada si Jasmine sama si cowoknya lu. Pasti lu mereka tuh ada apa-apanya sih. Iya, kok udah bilang tentu. Coba deh. Fatar, fatar. Pakai alat penyeram suara kesana Fatar. Enggak, dengerin, dengerin. Kamu biar aku dateng jauh-jauh ke sini. Aku ngapain? Ya, sebenernya sih. Ya, jadi aku mau minta bantuanmu sebenernya. Ya, aku nyari baju sebuah cewek. Sebuah cewek. Gede banget sih. Gede banget. Susah nyari baju. Ya, sebenernya sih cewek. Ceweknya tuh ya agak. Gimana ya. Agak. Ya, besar dikit sih. Ya gitu lah pokoknya. Dia minta tolong sama si Jasmine ini. Untuk mencarikan dia baju. Tapi buat cewek gendut. Cewek gendut. Itu apakah. Apakah berhubungan dengan si Kirana atau enggak? Ya, berarti ya mungkin. Oh, sorry. Ini sebenernya cewek gendut di sini tuh. Mungkin. Dia enggak bilang sama si Jasmine. Kalau dia mencari baju untuk pacarnya. Dia enggak bilang sama si Jasmine. Dia enggak mencari baju untuk ibunya. Saudaranya atau siapa. Tapi dia bilang buat cewek dan cewek gendut. Kan selama ini yang lo selalu bilang. Selalu bilang ngomong gendut itu. Selalu Reza kan dia. Mungkin buat gue. Iya, tapi kan. Maksudnya dia ngomong gendut ke cewek lain. Coba. Oke, oke. Nanti gue kabarin aja dia sekarang ya. Oke, oke. Di sini kan dia emang minta tolong sama si Jasmine ini. Aduh, dia dicabut. Dia dicabut. Fatar, Fatar, monitor, Fatar. Nggak ada lagi yang juga kalau dia ada hubungan. Nanti dia bisa temenin baju sama Yasmin. Dan buat cewek. Iya dong. Akhirnya sekarang kita ngeliat si Jasmine ini. Naik sepeda motornya si Reza. Dan dia pun pergi ninggalin cafe ini. Dan kita pun dari tim Katakamputus langsung ngikutin si Reza ini. Ayo pak, motornya mana pak? Motornya masih kelihatan enggak? Makasih kelihatan enggak pak. Dia kan minta temenin sama siapa sih pak. Iya makanya itu. Nah dia kan minta temenin sama si Jasmine ini. Dia mau cari sebuah baju untuk cewek. Iya. Dan lo juga kenal batu Jasmine juga kan. Iya tapi. Iya aku tau tapi aku nggak kenal. Cuman tau doang. Iya aku nggak tau doang. Dia tuh cuman tau doang. Cuman nggak kenal, nggak saling kenal. Cuman tau doang. Iya tadi gue dengerin lo bilang lo kenal. Karena lo nggak fokus dari tadi. Tapi kalo lo tau masanya seperti apa. Lo juga di posisi gue pasti berat banget. Nah ini sekarang yang jadi pertanyaan kita. Dia ini mau nyari baju untuk cewek yang mana. Karena disitu dia juga nyebut. Ada buat nyari cewek yang gendut gitu. Buat nyari baju cewek yang gendut. Iya mungkin buat lo juga kan. Tadi gue udah bilang ya. Iya aku tau mau gendut kan. Ya udah aku tau mau gendut. Kita ngikutin dia aja dulu. Dia selalu menghakimi dirinya sendiri. Dan dia selalu bilang kalo dia ini adalah seorang cewek yang gendut. Itu nggak boleh sama sekali. Lo harus pede jadi seseorang. Iya seberapa sering sih untuk ngomongin atau ngeledikin lo kalo lo tuh adalah gendut? Dia tuh sering banget nggak cuman dia. Karena temen-temen aku juga gitu. Oke menurut kalian 3 kilo tuh mungkin nggak terlalu gimana. Iya biasa aja menurut gue. Ya udah itu menurut kakak kan. Iya tapi menurut gue nggak biasa aja lo. Ya beda beda. Lo nggak bisa nyaman-nyamain tentang bagaimana lo menyingkapi masalah dengan dia. Iya. Tapi gue sampe udah ngejalanin pacaran. Dia mau terima kondisi kayak gimana pun. Kita ikutin aja dulu cowok lo sampe kita. Lu jangan pernah tuh selalu nyaman-nyamanin tentang bagaimana lo menyingkapi masalah dengan kliennya kita. Udah lo bisa nggak sih nggak nyalain gue terus? Kenapa sih mau gitu lo? Karena emang tadi tadi tuh lo yang patut untuk bisa lain. Karena lo nggak fokus dari tadi. Iya nggak nggak. Lo nggak nyalahin gue dong emang lo siapa. Gue udah mulai kesal sama si Damita. Dia tuh merasa semua apa yang dilakukan itu udah paling sempurna. Padahal dia sendiri juga suka emosian. Kok di sini juga suka nggak fokus mungkin. Ya nggak selalu paling bener lah. Pak, dia berhenti, dia berhenti pak. Ya udah urus aja sendiri. Kiri, kiri pak, kiri pak. Ini terang. Oke, oke. Bentar, bentar pak. Ayo pak. Sampai akhirnya kita melihat si Reza ini berhenti di pinggir jalan. Kita pun langsung turun dari mobil dan ngikutin si Reza sama si Jasmine ini. Ntar, tar, tar. Lu langsung bawa kameramen masuk ke dalam sana, tar. Masuk ambul jang talkin standard. Masuk ambul jangkatan! Masuk ambul jangkatan了, kita kelihatan dari sini. Ayo lari tak! Kamerdan kantenku! Nah itu tapi mereka g pending ind ki gitu loh maasai gue yakinin, Gua lagi ngomong kok Ma. Akhirnya udah gue lebih baik gue diem aja Aduh kak itu selingkuh kak Dia gak pernah mau dinginin omongan Bersama Komo dan dia pun langsung dengan emosinya dia Dia pengen nyamperin Reza lah Dia langsung pengen buru-buru putus Dan dia juga ngerasa kalau Reza itu selingkuh Gimana bisa tenang coba kakak Ya udah mau gak mau lu harus tenang Eh lu gak ada yang disini kita juga capek panas Dari macam lah ngikutin Lu bisik banget tuh pada tadi Udah 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 Kalau kita lihat dulu ini dia mau ngapain kesana Dan sebenernya hubungannya sama si Jasmine ini apa gitu Mas lah dia belikan cahaya itu maju Dia bilang tuh cahaya cahaya gintut Kamu udah cahaya gitu cahaya kurus Kamu udah cahaya cahaya yang ngomongin beli-beli Oke lu udah maka sekarang udah lihat dulu Lu jangan terlalu bawel Oke jangan terlalu bawel dari orang Dan pada saat dia lagi ada di depan sebuah butik Dan akhirnya disana kita melihat ada seorang cewek lagi yang datang Itu tuh tuh Cewek itu ngayulur Gateng itu siapa? LCA Anggun itu siapa? Ya gak tau lo nanya ma Kita kan ditanya-tanya kita pengintar yang sama Lu bisik banget Ya udah nanya ma Kan bener kan liat pelingkuh Lu tenang Lu tenang Gimana aku mau tenang ngeliat pacar pegana? Udah udah sekarang lu ngomongin gimana? Bila nggak mau nanya Mungkin ngomongin apa lah Bila nggak bisa ngomongin apa lah Lu masih ngomongin apa lagi? Aku udah ngomongin apa-apa lagi? Aku udah jadi ngomongin apa Tunggu mau nanya Gimana lagi Aku udah ngomongin apa lagi? Aku nggak nanya aku ngomongin apa lagi? Liatalnya gitu Apa sih? Mbak minta lu, ngapain lu betapa-betapa dia? Dia ngapain barang hujung. Nampak ya?